Usai menyetubuhi dan membunuh Rini Mariani di hotel kawasan Bandung, Jawa Barat, pelaku bernama Ahmad Arief Ridwan Nubloh langsung mengambil uang jutaan rupiah milik perusahaan yang ada di tangan Rini. Kabinet Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arishyam Indra, dimengatakan uang itu merupakan uang perusahaan yang dipegang korban. Korban hendak menyetorkan uang tersebut ke bank, ataupun jumlah uang mencapai 43 juta rupiah. Diketahui pelaku hendak menggelar resepsi pernikahan, hal itu menjadi motif pelaku membunuh korban. Lantaran pelaku butuh uang untuk biaya resepsi pernikahannya. Sebelumnya warga digegerkan dengan sesosok jasad wanita dalam koper hitam di semak-semak nerumputan di Jalan Inspeksi Kalimalang, Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis 25 April 2024. Penemuan pertama kali dilakukan oleh petugas kebersihan yang sedang membersihkan ruas Jalan Kalimalang. Mayat wanita tersebut dilaporkan kepada petugas kepolisian Posek Cikarang Barat setelah ditemukan. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Meda. Kemudian korban itu kan membawa sejumlah uang yang akan rencana distorkan ke bank. Uang itu adalah uang perusahaan. Uang itu juga diambil. Diambil oleh tersangka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.